Bapak, Ibu semua yang hebat, berjumpa kembali dengan kami di BTC Page 5, 14.5 Jawa Timur. Pada hari ini, Rabu tanggal 20.30 tahun 2019, saat ini kita akan membahas materi tentang pembuatan label undangan dengan MS Word. Sebagai presenter Bapak Muhammad Diwaul Umam dari SMK Muhammadiyah 1 Kersik, dengan moderator Bapak Edi D. Susanto dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, dan host saya sendiri, Muhammad Rifaih dari SMK Genggau, Bojonegoro. Selanjutnya, saya persilahkan Bapak Edi D. Susanto, selaku moderator untuk memimpin seksi yang ke-10 ini. Terima kasih, Bapak Muhammad Rifaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu guru hebat yang ada di room D5104.5 Jatim, yang berbahagia, berkenalkan. Saya moderator pada sesi 10, untuk berkomunikasi dengan presenter Bapak Muh Diwaul Umam dari SMK Muhammadiyah 1 Kersik. Judulnya sangat menarik, Bapak-Ibu guru hebat pembuatan label undangan, Bapak MS Word. Ini, yang pemula maupun yang sudah ahli, maupun yang sudah ahli, perlu paham ini, karena ini menarik sekali. Barangkali kita nanti akan bergeras, Bapak Muhammad Rifaih. Untuk selanjutnya, satu jam ke depan, kita akan mendapatkan pengetahuan dan tanya-jawab dengan beliau, Bapak Uman. Kami persilahkan, Pak Muhammad Diwaul Umam, untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih, Pak Rifaih dan Pak Hidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak-Ibu guru hebat yang insyaAllah diberkai oleh Allah SWT. Di sesi terakhir, sesi ke-10, saya bikin ke sesi yang 10 karena memang materinya agak ringan dan agak bisa dikatakan receh. Bipos itu, karena memang kita tidak terlalu banyak memikir yang berat-berat. Ternyata alhamdulillah mudah dan tidak berhasil. Bapak-Ibu yang hebat, kita di sini kita punya batasan masalah atau kita batasi. Yang pertama, kita menggunakan Microsoft Word. Kebetulan yang saya gunakan ini adalah Ketika mau membuat undangan, pasti ada list nama-namanya. Nah, nama-nama itu mohon nanti diketikkan di Microsoft Excel. InsyaAllah seperti itu. Baik, lah. Atau saja, Bapak-Ibu. InsyaAllah sudah siap semua ya. Step pertama, kita menyiapkan Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Kita membuka Microsoft Word. Kemudian ada taskbar atau mungkin apa itu namanya di atas itu, my link. Nah, kemudian ketika kita klik my link, klik lagi untuk yang label. Kemudian nanti setelah kita klik label, maka akan muncul tab dialog label seperti yang ada di gambar. Kemudian klik saja option, karena kita memang belum membuat ukuran dari label tersebut. Kemudian muncul dialog seperti berikut, maka kita akan membuat label yang baru. Label yang baru ini nanti kita buat ukuran dengan size nomor 103 sesuai yang kita gunakan. Kemudian, Bapak-Ibu, akan tampil dialog seperti ini. Nah, dialog seperti ini nanti bisa Bapak-Ibu isi dengan yang sudah saya contohkan di gambar. Label nama nanti bisa, Bapak-Ibu, bisa tuliskan. Disitu ada keterangan label nama top margin adalah darah margin atas, antara atas kertas dengan samping label pertama atas. Jadi, sebelah atasnya untuk label pertama. Mohon maaf. Bisakah slide-nya untuk berubah? Slide-nya tampilannya yang kami lihat masih tetap di slide pertama. Ya, barangkali bisa slide. Slide PPT-nya. Slide PPT-nya. Ya, ini sudah saya masuk ke slide 5, Pak. Oh, slide 5? Ya, ini masih slide 1 ini yang tampil. Masih seperti itu, Pak? Masih, masih, masih. Ini di room, partisipan juga memberi masukan, masih belum berubah. Oh, gitu. Saya stop. Saya stop dulu, ya. Boleh, boleh, boleh. slide 2 ini. Yang tampil slide kedua. Sekarang sudah slide ketiga? Belum, masih slide kedua. Patasan masalah. Masih, klik lagi. Saya stop lagi. Selamat menikmati. Saya stop share. Sudah setelah. Step 1, dan seperti ini. Setelah ini. Step 1, betul. Step 1, slide yang ketiga. Apa harus selalu saya stop sharing dulu, terus saya ganti slide? monggo kalau bisa diatasi mohon maaf teman-teman positifan, guru hebat karena ini materi menarik dan bisa kita aduk untuk sabar sebentar Pak Uman akan memperbaiki tampilan PBT-nya silahkan Pak Uman diperbaiki baik saya ulangi lagi Pak untuk pembuatan label tadi saya sampaikan batasan masalahnya nanti tadi adalah kita menggunakan Microsoft Word 2013 Microsoft Excel 2013 kemudian size labelnya yang kita gunakan adalah size 103 untuk yang pertama kita siapkan Microsoft Word-nya terlebih dahulu dengan cara membuka Microsoft Word kemudian klik my link ya Pak Ibu ya Pak Ibu kemudian nanti ketika label sudah ter klik nanti akan muncul seperti ini nah muncul tabel dialog tabel kemudian bisa klik option gitu ya Bapak Ibu ya setelah di di klik option saya belum muncul tadi oh iya option tadi nah disitu ada klik option setelah nanti di klik option kemudian kemudian nanti akan muncul dialog box yang seperti yang akan kami tampilkan itu nah kemudian bisa di klik new label karena kita masih belum membuat ukuran label yang akan kita gunakan ketika nanti di klik new label maka akan muncul dialog untuk ukuran dari label tersebut nah ukuran label disitu nanti bisa diisi dari kolom-kolomnya ada label nama kemudian top margin side margin vertical pitch horizontal pitch dan lain sebagainya sudah saya beri keterangan di sampingnya antara margin atas dengan label yang pertama antara margin antara margin setiap satu lembar label yang nomor 103 3 itu berisi 3x 4 seperti itu tahunnya diisi 4 kemudian bisa di klik ok nah setelah di klik ok nanti akan muncul produk namanya disini ada label 103 sesuai dengan nama yang sudah dengan isi tadi ok dan nanti akan muncul dialog yang sudah seperti tadi dialog awal nanti disini ini labelnya adalah label 103 yang sudah kita buat kemudian di klik saja new dokumen nah ketika nanti dengan klik new dokumen maka akan murid kemudian murid muncul murid muncul murid 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 rupiah rupiah mbak mbak ibu dan empat kebawah setelah itu tolong disiapkan untuk data namanya yang ada di Excel sekali lagi data di Excel ini harus sudah di save harus sudah di save terlebih dahulu ini contoh yang dulu sudah saya buat harus sudah di save terlebih dahulu Bapak Ibu kemudian nanti di wordnya bisa di klik di label di dokumen yang label itu bisa di klik select recipe find kemudian di klik use an exiting list dan nanti akan menuju ke data data yang sudah jenengan save tadi jadi ketika jenengan klik use an exiting list save tadi nah kemudian di file saya ada 3 sheet dan yang saya inginkan masuk data di label 2 tadi saya masukkan di sheet 1 ini kemudian ketika jenengan pilih sheet akan ada kemudian 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 bisa klik nama karena nanti ini adalah judul dari kolom di excel jenengan jenengan kolom dari exe kolom jenengan nanti klik yang nama seperti ini nah akan muncul tulisan nama ini adalah judul dari kolom yang ingin jenengan jenengan masukkan kemudian setelah di diberikan nama itu di enter kemudian tulis saja di tulis secara manual kemudian di cara yang sama untuk memasukkan alamat yakni dengan cara insert file tadi di alamat muncul seperti ini nama muncul di nama di nama satu dari label pertama itu tadi ke label kedua ke hingga dan seterusnya maka perlu diberikan next record next record itu bisa diambil dari kata yang ada nama tadi sebelum nama kursor kita diarahkan ke mailing dan rules di rules itu ada next record artinya next record adalah nama dibawah dari nama pertama jadi next record itu adalah nama setelah nama pertama otomatis nanti alamatnya juga akan mengikuti next record ini jadi bapak ibu label pertama akan menjadi nomor nama pertama dan alamat pertama label kedua nanti akan menjadi nama nomor kedua dan alamat kedua ketika kita klik next record maka nanti tampilannya akan menjadi seperti ini nah ada tulisan next record setelah ada tulisan next record ini maka seluruh isian di label kedua ini kita copy kemudian kita pastikan di label kedua ketiga keempat kelima sampai ke dua belas satu halaman itu jadi nanti kita kopikan ke kolom kolom selanjutnya ingat yang kita copy adalah dari label kedua yang ada next record nya label label pertama nama di alamat label kedua next record nama di alamat ketiga keempat lima enam dan seterusnya tinggal kita copy dari label kedua nah tinggal eksekusinya nanti finishing saja terakhir yakni kita masukkan nama dari excel tadi dengan cara kita nanti klik pilih mailing kemudian finish dan merge kemudian pilih edit individual document moment pilih ini saja all karena semua yang kita minta setelah di klik all maka akan muncul nama yang sesuai dengan data kita tadi nah ini contoh sudah muncul maka tinggal kita print tips dari saya karena memang kemarin berulang kali nyetak dan berhasil dan gagal maka nge-print ketika mau nge-print print saja satu lembar satu lembar biar nanti tidak menceng bahasa inggrisnya seperti itu jadi ketika mau nge-print print page satu dulu kemudian dilihat hasilnya print lagi di page kedua dan seterusnya insyaallah materi yang tidak terlalu berat yang bisa saya sampaikan kali ini sekali lagi ini terbatas pada label dengan ukuran 103 dan microsoft word ini adalah menggunakan microprop word insyaallah bapak itu ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan jika ada yang ditanyakan monggo atau mungkin nanti kurang kuas dengan hasil dari materi saya nanti bisa japri dengan saya bisa tanyakan dengan saya saya kembalikan lagi ke terima kasih cukup menarik dan cukup jeli bagi partisipan yang menggeluti di bidang pelabilan dan bagi partisipan yang tidak menggeluti tentu ini pengalaman tambahan ini kami persilahkan untuk teman-teman menanyakan sudah ada di room chatting sebelum dicetak pada label untuk nama dan alamat pada kolom excel apakah harus dibuat kolom atau tidak baik terima kasih jadi ini saya berikan contoh untuk excel saya nah ini kolom nama nomor nama nama dan alamat inilah yang nanti akan menjadi judul dari insert merge tadi nah setiap satu kolom menjadi kolom nama satu kolom jadi alamat jadi nanti tinggal masukkan nama di ketik dari kolom satu dari kolom kedua kolom B baris kedua misalkan kemudian terus diketik terus kemudian ini alamatnya jadi nanti kalau perlu kolom memang harus jadikan satu kolom misalkan seperti itu Pak begitu Pak Rifaih kira-kira penjelasannya ada contohnya tadi dari excel-nya Pak Uman teman-teman hebat yang lain barangkali ada yang ditanyakan saya sebenarnya belum-belum menguasai penuh sih tapi ada pertanyaan sederhana ini untuk Pak Uman apakah apakah pembuatan label ini selain pakai MSB mungkin lebih sederhana saya lihat-lihat di apa itu di di toko-toko yang melayani itu sederhana sekali tapi saya bayar ya ini bisa sendiri ngapain bayar guru-guru buat sendiri-sendiri jadi gini kemarin pernah saya sharing dengan toko-toko yang membuat seperti itu memang ada beberapa cara saya menggunakan word ada yang menggunakan excel kemudian ada yang menggunakan yang lain kemarin saya coba-coba dengan word Alhamdulillah bisa berhasil maka saya bagi untuk ilmu ini nah untuk dengan microsoft excel dan lain sebagainya nanti akan saya coba untuk pelajari lagi dan insyaallah kalau ada kesempatan akan kami share lagi ilmu ke Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman mungkin merespon menanyakan atau mencari tahu mungkin mungkin yang beda kalau tadi size labelnya 103 ya ya itu kalau size label yang lain ada perubahan kah cara mekanismenya membuat itu nah kalau nanti size labelnya yang lain maka ukurannya yang berbeda nanti Pak oh ukurannya jadi jadi untuk ukurannya tadi ini kan memang untuk size 1.0 dilihat di belakang dari wadahnya itu ada ukurannya insyaallah seperti itu Pak Lukman berkali mau ada yang ditanyakan Pak Lukman wah ini katanya mantep mantep terus mantep ini peluang juga ini teman-teman hebat kalau bisa membuat labeling undangan ya enggak usah ke jasa pembuatan label kalau perlu teman-teman ini buka sendiri malah membuat label dan setahu saya satu lembar yang isi berapa itu Pak 15 atau 18 ya 12 ya itu 5 ribu 5 ribu kalau ini keterampilan begini bisa nah ngapain harus mengeluarkan wah kalau itu kira-kira begitu nah kalau perlabelan itu ada gambarnya Pak yang disudut ada gambar gambar pemanis gitu itu barangkali mungkin ada bisa diberi tambahan penjelasan caranya pakai MSWD kalau untuk gambar Pak memang nanti tinggal dimasukkan saja di labelnya saya sharekan nah contohnya disini ada insert dan sebagainya seperti halnya word biasa Pak nah seperti halnya word biasa disini sudah terlihat Pak ya ya word saya Pak ya nah tinggal nanti insert ada picture dan sebagainya ada gambar record next record tadi otomatis akan tampil gambar ini masih ini Pak Rifai masih mungkin sudah praktek ini agar tulisan posisinya di tengah apakah yang harus diukur dulu atau yang sering kadang-kadang minggir gitu tidak manis gitu Pak Umang ini masih tampil word saya Pak ya ya sama saja Pak tadi ketika nanti mau tulisan di tengah maka tinggal nanti pilih rata tengah disini Pak nah ini ada rata tengah otomatis nanti bisa di tengah oh hanya hanya itu ya yang di iya oke itu Pak Rifai silahkan praktek atau mungkin ada layout di tengah oh seperti ini tampilannya bagaimana teman-teman hebat untuk tampilan ini ini kelihatannya sederhana tapi cukup bumit menurut saya ya mailing label option terus new label pakai ukuran baru oke untuk oke bla 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 saya sih maunya praktek tapi saya mudah-mudahan teman-teman partisipan praktekan di rumah Pak monggo yang lain adakah yang akan ditanyakan tidak kami persilahkan Pak Umar untuk memberi kesimpulan singkat pembuatan label undangan tersebut silahkan Bapak baik terima kasih Bapak Ibu intinya adalah dimana kita mau belajar sebenarnya ini secara umum saja mau belajar mau ingin tahu apa sih orang yang bisa lakukan kenapa kita tidak bisa dan lain sebagainya insya Allah kita akan banyak pengetahuannya contoh sederhana seperti ini memang hal yang sederhana bisa berupa menjadi uang bahkan kemarin saya bisa ada lihat membuat semir sepatu dan lain sebagainya itu memang hasil dari belajar insya Allah Bapak Ibu semakin banyak kita belajar insya Allah semakin mengerti bahwasannya kita tidak tahu apa-apa jadi nanti nanti untuk pembuatan label mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu hebat yang lainnya ataupun jika ini merasa sudah bisa dan lain sebagainya saya disini membagi ilmu saja untuk Bapak Ibu yang lain insya Allah itu dari saya terima kasih Pak Muhammad Dibaul Umam dari SMK Muhammad 1 Bersih kami moderator Edi Dizisanto dari Dinas Dizidikan Kabupaten Dizidikoro mengucapkan terima kasih partisipasinya kata-kata singkat dari beliau kalau pengen tahu ya belajar kalau belajar insya Allah bernilai ekonomis terima kasih kami kembalikan kepada host mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dengan Mbak Edi Bapak Ibu sekalian di BTC batch 5 saat di dari Simpi Muhammad Dizidikoro dengan materi pembuatan label undangan dengan MS Word yang tadi panjang lebar beliau menjelaskan terkait dengan label yang ada pada undangan ini yang saya kira sangat bahagia sekali bagi kita semua terutama pada saat kita ada acara resmi kedinasan atau di instasi kita atau ada acara hajatan terutama kita mau menikahkan putra-putri kita atau menikah kita menikah sendiri di saat mungkin belum menikah begitu ini ya selaku moderator yang menginspirasi kita saya selanjutnya puas Muhammad Rifai ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh